Halo semua kembali lagi di channel Yudior Gaming nah jadi di video kali ini kita akan bermain game PES 2016 ya guys ya yang mana cuy untuk game bola kali ini tuh sangat berbeda dengan game-game bola yang pernah gue main sebelumnya karena ini merupakan game PC ya guys dan meskipun di sini juga gue itu baru perdana cuy bermain game bola PC dan ini game bagus banget cuy jadi ini sempat gue mainin dan untuk gameplay serta grafiknya itu bener-bener setara dengan PS3 guys dan untungnya lagi ini game cocok banget buat PC kentang ya guys jadi buat kalian yang kepengen bermain game bola yang bagus tapi PC kalian gitu masih kentang cuy game ini adalah rekomendasi dari gue guys dan di lama-lama cuy langsung aja kita di sini masuk ke gamenya let's go dan BTW untuk ukurannya sendiri cuy ini terbilang kecil aja hanya 5 GB saja karena sudah di kompres guys tentunya untuk linknya sudah gue taruh di deskripsi ya guys ya langsung aja cuy di sini kita akan menuju ke menunya dan ya ini dia guys ya buat kalian yang alumni PS3 ataupun yang pernah bermain PS3 cuy pasti tidak asing lagi dengan menu seperti ini cuy karena yes bisa dibilang untuk menunya kayaknya enggak ada perubahan ya guys ini mirip banget cuy dengan yang versi PS3 jadi langsung aja cuy di sini kita itu akan lihat-lihat bisa kalian itu bisa disini cuy bermain friendly methodnya bisa kemudian di sini untuk kompetisinya juga banyak banget guys di sini ada W5 Champion League ada Copa Libertadores ada W5 Europa League ada Copa Sudamericana ada juga AFC Champion League cuy kemudian ada Liga dan juga ada kita tetap guys dalam waktu di sini kita tuh akan bermain Exxon Vision Med aja supaya tidak kelamaan ya guys langsung aja kita disini memilih dan juga disini cuy kalian itu tentunya bisa bermain mabar dengan teman kalian asal setiknya ada dua ya guys ya langsung aja cuy disini kita akan pilih ke negara aja guys karena yes kita tahu cuy piala dunia sebentar lagi akan dimulai cuy kalau nggak salah bulan 11 dan tentunya kita disini akan ikut merang apa tuh akan ikut meramaikannya di sini juga ya geser disini gue itu sudah menyiapkan gue akan memakai Spanyol menghadapi Argentina cuy nah ini dia geser sudah disini cuy kita akan mencoba dulu untuk mencetting-cettingnya bisa Oke ini dia cuy untuk levelnya gue pakai top player punya 10 menit untuk yang lain-lain seperti ini geser untuk ininya gue merah semua supaya tidak ada kecorangan dari kita ataupun komputernya juga guys jadi sehat semua geser kita untuk saya juga banyak banget sini ada San Siro di sini ada yang pertama itu ada meaza geser gue nggak tahu nih gimana cuy San Siro ini kalau nggak salah di Liga Italia kemudian di sini ada Jakobak atau tripod ada Alian Airana ada Juventus Stadium ada Estadio Pado Murumbi ada Urbano Caldera ada Staitama Stadium ada Konami Stadium nah ini biasanya bagus cuy ada Metropol Arena ini di Atlet Hikong kalau nggak salah bisa oke cuy gue batuk bisa jadi BTW kalau nanti ada yang di senter-senter berarti gue itu lagi batuk ya karena supaya tidak mengganggu kalian nontonnya geser saya disini cuy ada Estadio the escarpio ada ini Oke agak susah bacanya Estadio del ngupo ada bug stadion dan ada random dan ada home ground jadi kita akan pilih aja cuy lumayan banyak isi saya total ada 14 stadium dengan home ground tadi berarti 15 cuy Oke kita akan random aja geser disini untuk ininya old tripod untuk temenya random untuk season-nya summer Oke musim panas kita langsung aja cuy kita disini balik dan untuk general settingnya disini kita bukan general setting sober ke kita akan ke game plan dari sini akan mencoba untuk ini dulu gesah mengaturan abu sesuai akan masukkan di sini cespabregas di bagian ini eh aduh salah lagi guys salah cuy salah guys santui Oke udah agak-agak kebiasaan ini cuy jadi agak ini gesa besa berbergas ini ke sergo busket ini eh gimana sih cuy kok enggak pindah-pindah ya Nah ini dia cuy wah sudah cuy jadi agak sedikit ini gesa sorry cuy kalau misalnya agak sedikit kagok karena memang gue baru main juga cuy dan belum biasa gitu Oke oke ini ke koke ya mantap untuk ininya kita akan pilih strategi tetap 433 tapi agak sedikit menyerang guys nah ini dia cuy disini kita untuk ininya settingnya juga kalian bisa ubah cuy disini ini dia gesa baju ini uenya cuy ini juga bisa cuy nah ini dia baju uenya jadi kita pakai home semua gesa karena memang berbeda cuy langsung aja guys tanpa lama-lama kita menuju ke kick offnya cuy dan apakah gameplaynya seperti yang gue bilang tadi gesa ya sekalian bisa ingat sendiri nanti cuy kita akan tunggu ya gesa untuk loadingnya cuy dan ya ini dia guys kita sudah berada di pertandingan cuy pertandingan antara Spanyol menghadapi Argentina di Stadion Old Trafford MU ya gesa jadi ini merupakan stadion yang bagus juga cuy dan ya ini dia gesa bisa kalian guys dari liftnya ini bener-bener wow mantap sekali gesa grafiknya udah bagus banget cuy dan tentunya ini bener-bener pilihan sih guys buat kalian main gesa karena ini bener-bener masih cocok banget cuy buat fisik kentang guys dan ini bagus banget gesa mbtw kalau di scene ini cuy kalian tuh lihat agak sedikit ngelak-ngelak ya dimalumin aja gesa karena memang untuk piram di PC gue ini bener-bener sangat kecil tuh hanya 128 MB tapi is oke ges ini bisa kalian lihat udah lancar banget gesa dan untuk grafiknya juga cuy ini gue setting low gesa karena memang nggak bisa medium dan high bener-bener cuy nggak kalah keren guys ini settingan low aja udah kayak gini cuy apalagi kalau itu bisa settingan high ya gesa wow wow saya cuy disini kita tuh akan mendengarkan dulu lagu kebangsaan dari Argentina gesa dan tenang cuy untuk gameplaynya itu bener-bener lancar kalau kalian kemarin pernah nonton video tesnya itu bener-bener lancar gesa dan punya cuy disini kita akan ini gesa sebentar lagi menuju ke pertandingannya dan disini btw udah lancar lagi bisa jadi bener-bener sih kalau dia itu agak sedikit banyak gestor biasanya agak sedikit ngelak gesa disini ya nah baris Spanyol ini ada Kasilas ada Segoramos di Fabregas Isco Diego Costa jadi walaupun ini game lama cuy cuman kalau kalian itu bermain di negara itu pemainnya enggak jauh berbeda sih guys dengan sekarang guys ada di sini cuy ada Angel Di Maria ada Lionel Messi ada di sini Maserano juga ada R2 roll gesa cuy ini dia Oh iya nesta cuy sekarang dimana Barca ya gesa atau dimana cuy Hai oke batuk mulu nih guys jadi bener-bener cuy di musim sekarang ini harus jaga ini bisa jaga kesehatan guys supaya tidak batuk cuy karena mengganggu banget sih kalau lagi rekodkan guys dan untuk kameranya di sini juga kalian bisa memilih kamera sendiri cuy banyak banget di sini ada dynamic custom yang mana ini merupakan kustomisasi dari kita sendiri gesa ada Libros case ada fanfield ada vertical ada player ada player dua ada blimp ada mid-range ada long ada white ada fit side ada dynamic yang biasa digunakan orang cuman gue di sini sudah gue custom jadi dynamic custom ya guys supaya dia itu lebih ya enak dilihat aja cuy Oke langsung aja di sini guys ya kita akan lihat cuy ini dia pertandingan antara semuanya menghadapi Argentina dan kalian guys ini lancar banget sih guys udah cuy ini dia bisa mantep banget cuy bener-bener lanjai guys ini bener-bener gokil biasa dan kalau pun ada premnya turun cuy itu wajar aja gesa karena memang gua ini sambil record cuy yang biasanya premnya tuh kadang kurun guys cuman kadang-kadang lancar juga cuman kalau kalian itu oprico cuy ini bener-bener lancar banget guys bahkan di scene awal tadi guys kalau kalian lihat itu agak ngelak kalau kalian itu bermain yang nggak direkam lah ya cuy itu bener-bener nggak ngelak seperti itu guys dan metewi disini cuy lagi hujan jadi kalau misalnya ada sekersek-kersek kayak gitu sorry ya bisa oke di sini langsung aja kita mencoba untuk menyerang tapi di sini sudah dibayang-bayangi kita mencari-cari sana ini Asta Costa mencoba untuk ah tapi sayang sudah diblokkan juga saya oleh pemain Argentina Lionel Messi kali ini mencoba ke belakang lagi demi mesil bilia kali ini langsung mencoba ke Lionel Messi lagi berbaik sekali kita diserang kalian gesa Marco Rojo tapi di sini ada hal lawan dari Juan Fran eh mantap sekali tidak perlu berlama-lama Oh tapi sayang tadi gesa operannya cuy tidak begitu bagus oke di sini santui Oke kita oper jauh aja guys biasanya kalau oper pendek ini sering ini cuy terkena bukan ke pemain kita guys malahan ke pemain lawan guys gue udah biasa main kayak gitu bener-bener aduh tapi di sini bilya kali ini bilya 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 uh sayang-sayang gue tonton santu bener-bener cuy berapa tapi di sini langsung mencoba cukup berbahaya tadi guys ya Oke santu Aguero tapi kali ini Aguero Oke bagus sekali ini Asta nyamakan bola dan disini serangan balik coba dilakukan mencoba untuk oke silpa di sini apakah bisa tidak rekan di sana tapi di situ ada bagus ah tapi tidak ada sepesa digasih bisa bagi isko cuy untuk melepaskan tendangan lain sekali disini kita kembali lagi fokus John Fran kali ini dan bener-bener ini lanjut banget sih gesa dan kalaupun ada frame turun itu nggak ngeganggu banget isu nyaman banget guys oke di sini kembali lagi masih Aguero Aguero Oke langsung ke Lionel Messi bagus sekali tadi gesa kita ke Aguero dan Lionel Messi cuy oke Wah tapi di sini kita masih masih bisa dan serangan balik kita lakukan ini ya setelah kali ini mencoba langsung dan langsung saja disitu truk pas apakah bisa cuy dia gukos tadi sini Oke santuy tarik ke belakang kita mencoba untuk mencarikan di sana ah tapi sayang terlalu jauh tadi gesa pemain kita cuy dan WTW di sini gue mau infokan juga cuy karena sebentar lagi tuh ya dunia jadi gue nanti akan membuat serius pilihan dunia di game ini ini ya gesa jadi tungguin aja guys setelah mendekati bulan-bulan sebelah kita akan buat cuy oke langsung di sini mencoba lagi pabregas langsung ke Diego ah sudah tidak silpa ada tidak silpa sih persifatnya dapat silpa sudah bersini langsung truk pas tapi di situ langsung jeblet ah sayang sekali crossing tadi dihalau guys ya dari pemain belakang dari ini cuy Argentina langsung saja disini isko mencoba untuk memberikan umpan dan gol 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 sangat cantik sekali sangat matang sekali umpan yang diberikan oleh isko kepada cespabregas yang berdiri bebas tadi sempat dihalau tapi memang tidak bisa lagi gesa Oke ini udah cuy bisa kalian lagi sabel grafiknya ini guys bener-bener cuy jadi untungnya masih bisa dimainin di pisi kentang si gesa ini dia guys kita lihat bener-bener matang disitu berdiri bebas sempat dihalau tapi memang enggak bisa lagi gesa karena memang pemain belakang sebutkan keeper dia guys Oke dan penontonnya juga benar-benar bergemurah Yesa ya cuy Oke gol pertama dari cespabregas untuk Spanyol besa jadi cuy belum sekolah akhir kita masih berbahaya kali ini gesa karena melihat dari penyerangan yang coba dilakukan oleh Argentina itu benar-benar benar-benar sangat-sangat berbahaya Oke David silpa kali ini mencoba lagi Oh ternyata dia lolos tapi disini mencoba lagi-lagi tapi tidak dua kali kita melakukan seperti itu gesa Halo tadi sudah dibaca tadi cuy Aguero kali ini Aguero sekarang gimana cuy enggak ngikutin lagi guys kalau di Eropa guys kalau dulu kan dimensit Manchester City tapi di sini ada penyerangan berbahaya coba dilakukan tadi gesa Oke santuy untuk Oh aduh masih belum nih Oh no pastore tadi gesa melepaskan tendangan keras tadi cuy untungnya masih melebar di sisi gawang kiri dari ikar kasilas guys Wow sungguh benar-benar tegang sekali gesa sudah ya cuy Sergio Ramos nya benar-benar masih muda ya gesa Oke gue akan oper saja kedepan guys gue itu sering ngoper langsung biasanya bener yang kata gue tadi cuy sering proper ke musuh ya gesa jadi ini harus benar-benar diarahin banget guys Oh tapi disini Oke segura mos di waktu mudanya guys oke Iniesta masih mencoba David Silva Oke sudah dibayang-bayangi mencoba untuk Oh tapi tadi guys ya nampaknya tidak menyebut bola tadi cuy Oke kembali lagi di sini mencoba Oke apakah bisa bagus sekali di sini ada Iniesta lagi mencoba untuk ke depan disitu mencoba langsung saja disitu ada Iniesta kosong dan jeblet aduh masih sayang sekali tadi guys masih belum bisa menjebol gawang dari Sergio Romero ya guys ya tipennya Sergio Romero kalau masalah cuy Oke pastor kali ini Aguero tuh lagi-lagi salah passing Aguero guys ya sayang sekali tapi disini kita juga salah sudah passing cuy Lionel Messi kali ini menunjukkan skillnya itu guys Lionel Messi guys ya sekiranya tadi cuy melihat liuk tapi lagi-lagi Aguero beberapa kali melakukan setelan seperti itu Marcus Rojo kali ini mencoba ke Lionel Messi Lionel Messi Lionel Messi tapi disini Juan Fran tidak membiarkan Lionel Messi begitu saja dengan mudah melewati pertahanan dari Spanyol ini cuy Messi kali ini bagus sekali Pak Bregat kali ini oh aduh nah bagus oke ini bener-bener seru banget cuy langsung langsung oh apakah bisa melewati tiga orang aduh tidak mudah cuy melewati tiga orang aduh lagi-lagi gesak oke disini Lionel Messi lagi cuy mencoba untuk mencarakannya di sana mencoba untuk melakukan penyerangan lagi untuk menyamakan kedudukan di pertandingan kali ini bagi belakang cukup santuy coba dilakukan tadi dan pertandingan babak pertama telah usai sudah skor kita masih unggur 1-0 ya gesak di stadion MU All Trapper ini guys langsung aja guys kita disini akan melihat ke statusnya cuy ini dia untuk posisinya tidak terlalu jauh 54 berbanding 46% ya gesak dan langsung aja cuy kita disini menuju ke babak keduanya guys oke langsung aja cuy batuk lagi ya gesak nah kita apakah bisa menambah puni-puni gol di babak kedua ini cuy atau malah dibalikkan oleh Argentina guys oke disini langsung aja mencoba untuk Isko oke aduh nggak bisa rupanya cuy hal yang gue lakukan di PSB tapi ternyata agak susah dilakukan di disini guys oke santuy disini cuy aduh bolanya keluar gesak tapi disini agak sedikit jarang ini gesak jarang pelanggaran sih cuy dari tadi nggak ada pelanggaran ya gesak oh tapi disini cuy berbahaya sekali berbahaya sekali oke langsung mencoba untuk menghalau tapi disini lagi-lagi gesak oh dan ambil ya ampun nggak keambil guys ketepis aja cuy oke santuy disini kita akan mencoba melakukan serangan balik mencoba nah itu dia gesak biasanya kalau bola-bola jauh kayak gitu sering membuat premnya tuh turun cuman bener-bener itu nggak ngeganggu banget guys dan juga itu terjadi kalau sedang nge-record aja cuy kalau nggak nge-record itu aman-aman aja gesak langsung aja ke depan disini mencoba untuk berdua udara siapakah yang menang bagus sekali oke kita beberapa kali kalah mulu gesak berdua udara cuy oke santuy disini dimaria kali ini berduel dia disana rongalia rongalia disini roncalia roncalia mencoba untuk mencari kenapa dia akan crossing roncalia disini roncalia oh tanpanya over pendek oh kita akan coba dilakukan oleh pemain Argentina disini tapi sayang masih belum bisa tapi lagi-lagi cuy disini ada bilia masirano oke dihal oh bagus enggak offset guys bagus banget cuy enggak offset cuy benar-benar bersih banget guys lolos dari jebakan offset cuy dan kita disini sedikit agak apa sih kecolongan ya guys ya sehingga tadi cuy ya ini dia kita kecolongan banget sih guys ya kita di ecak sana sini cuy jebakan offset uh bener-bener cuy lolos jebakan offset cuy guys ya bagus banget bagus banget cuy bener-bener gokil banget guys ya oke cuy satu sama semakin tegang saja di petangin kali ini oke oh no oke santu disini kita oke bagus sendirian saja aduh tadi guys ya memang sudah terlihat cuy oke santu mencoba disini lagi Aguero apakah bisa cuy oke masirano disini mencoba untuk ke di Maria di Maria disini nampaknya di babak kedua ini Argentina semakin gacau saja ya guys ya benar saja cuy oh no beberapa kali dan oke mantap santu lagi kita mencoba untuk melakukan salangan balik lagi salangan balik lagi kita coba lakukan oke tidak ada ini guys tidak ada lawan santu santu-santu disini apakah kita bisa melakukan crossing disini cuy crossing disitu ada aduh gak bisa cuy halal tadi guys ya terlalu lemah tadi crossing yang coba dilakukan tapi disini ada pemain lagi di Maria kali ini di Maria kali ini mencoba untuk melakukan penyerangan disitu ada Johnny Alba apakah bisa tapi sayang langsung aja terlakukan tadi dan oh no tidak ada wuuu bener-bener menegangkan sih guys ya ampun cuy beberapa kali wah kita lagi oke masih boleh lagi cuy mencoba oke langsung aja terluka sini namanya bisa bagus oke bagus dan ya Brad ah memang agak susah sih guys sempit banget sih cuy tapi gue tadi maksain aja ya soalnya kalau mau gue tarik ke belakang pasti keambil cuy gue tadi ini aja guys ya mencoba aja cuy iseng-iseng berhadiah guys ya moga mudahan aja ketepi sih guys eh ketepi gak ya kalau ketepi sih kita tangan pojok cuy les lah tenang pojok oke mantep tenang pojok cuy kita disini langsung aja disitu ada rekan apakah ada tapi gak apa-apa oke aduh diambil lagi cuy bisa banget ya oke santui oh ini bener-bener di oke satu lawan satu di Maria dan juga Johnny Alba apakah bisa Johnny Alba bagus oke mencoba melakukan penyerangan lagi guys langsung disini aduh tapi gak bisa cuy oke kembali lagi yang mencelsin tadi Pastore mencoba ke Sergio Aguero ah bagus oke santui cuy ini bener-bener sama-sama kuat sih guys sama-sama kuat ini guys Spanyol melawan Argentina tapi disini ada peluang yang coba dilakukan oke Argentina dan bener-bener menegangkan cuy cuy untuk masih oke disini Lionel masih digantikan oleh Gaitan apakah kita akan menggantikan pemain juga cuy kita akan lihat dulu satu ini kita akan ke game plan dulu kita akan lihat gisa disini nampaknya untuk pemainnya oke kita ganti dulu cuy ganti dulu guys begini nya ini kita gantikan dengan apa ya oke gak ada lagi cuy yang lain cuy cuma dua ini lagi jadi kita akan gantikan dengan ini dulu dan untuk ini kita gantikan dengan ini ya setelah guys oke mantap guys ya aku langsung aja cuy disini kita kembali lagi ke pertandingan guys oke mantap masih ada waktu cuy dan ini dia guys ya bukan setelah pemain dilakukan oleh Spanyol oke langsung aja cuy kita disini ke depan sampai berlama-lama let's go apakah kita bisa cuy oke kalah lagi berubah udara kita cuy lagi-lagi tapi disini dimaria lagi dimaria lagi disitu ada aduh uh parah sih guys ya aduh goal nah bener banget cuy goal guys bener Aguero cuy goal bener-bener ini guys gue itu agak susah ketika mau ini cuy ngoper pas di awal guys ya kalau gue ngoper biasanya agak susah cuy mau ngenain pemain kita guys karena memang pemain kita itu agak sedikit mundur ya guys atau kemajuan sedikit cuy oke ini guys ya Aguero tadi cuy oke ini dia waduh kita kewalahan guys ya tadi lepas tadi cuy padahal sudah coba kita buang aja tadi guys ya malah kita tadi aduh kesalahan fatal yang coba dilakukan tadi guys ya bola rebound dimerfarkan lagi tadi cuy oleh Aguero oke skor berbalik unggul kali ini Argentina dua dan untuk Spanyol satu kesak masih ada waktu cuy santuy coba lagi disini oke nampaknya agak sedikit susah nih guys oke santuy oke kembali kembali ke belakang coba untuk mencarakan disana oke oke disitu ada John Fran coba untuk ke tengah lagi oke aduh bener-bener kan guys sudah dihalo lagi cuy disini Aguero lagi belia disini Aguero lagi beberapa kali kita kecolongan seperti itu dan beberapa kali kita kecolongan seperti itu guys berbahaya banget berbahaya banget guys kita harus fokus lagi guys ya jangan pojok Mark Projo dikeluarkan oke ambil bolanya bagus langsung coba untuk serangan balik serangan balik yuk kita lakukan serangan balik kali ini mencoba untuk bagus bagus dan jebret gol 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 serangan balik yang sangat cantik dilakukan oleh Spanyol guys langsung mencoba terupas dan diselesaikan dengan baik oleh Isco ya guys ya wow ini dia cuy kita lakukan lagi guys ya ini benar-benar benar-benar kosong sih guys Isco guys jadi kalau gue tadi gak terupas itu benar-benar kesalahan fatal guys ini dia cuy langsung jebret mengarah ke sisi ujung kiri dari Sergio Romero ya ini dia cuy ya tadi guys dah balik lagi cuy langsung aja terlalu lama guys langsung aja cuy disini kita menuju ke pertandingan lagi dua sama kali ini kembali memanas pertandingan di air-air ini guys ya oke kembali lagi cuy disini apakah kita bisa berdua udara disini oh tapi sayang cuy disini kita harus kembali lagi fokus meraih oke santuy oke bagus apakah bisa melewati agak susah sih cuy agak susah guys aduh nah pelanggaran baru ini pertandingan baru kali ini cuy pelanggaran guys ini dia wah benar-benar cuy oke kita akan lihat lagi guys ya oke kita ke ini dulu aja guys aduh ini agak pusing juga cuy ini gak mungkin nah pasti keambil kan nah itu dia cuy agak susah sih guys gue belum tahu cuy ininya cuy gimana oke agak susah sih cuy kalau mau ngopor kayak gitu guys ya gue harus belajar lagi nih guys kembali lagi disini Rancalia masih mencoba Mas Rano disini oke dan bola jauh dan bagus kita mendapatkan bola lagi langsung mencoba dan apakah kita bisa langsung aduh aduh gak bisa lagi cuy empat menit aman waktu masih banyak waktu guys ya oh tapi disini cuy kita kembali diserang oleh Argentina oke Aguero disini dengan sisa-sisa oke bagus disini kita oke bagus lagi aduh tapi disini cuy masih mencoba ya masih ada peluang bagi kita tapi disitu oke aduh oke kita ternyata cuy nah ketengah aja oke bagus disini kita mencoba untuk mencarikan lagi peluang terakhir bagi kita cuy dan mencoba Diego Costa aduh bisa lewat bisa lewat bagus aduh aduh oh bagus bagus sekali bagus sekali terakhir nah oke oke ha kemana guys aduh susah banget cuy ah nampaknya gak ada lagi guys ya oke nampaknya seri cuy pertandingan kali ini oke guys jadi itu dia guys ya pertandingan berakhir dengan skor seri cuy jadi es oke guys ya pertandingan kali ini bener-bener sengit banget cuy dimana negara besar ini antara semangat dan Argentina menunjukkan skillnya masing-masing dan berakhir dengan skor seri yaitu dua sama guys ya posisinya kita kalah 49% berbanding 51% jadi ya mungkin cuy sampai disini dulu video kita pada kesempatan kali ini yah kita akan kembali lagi di seri-seri berikutnya tentunya di game PES 2016 ini guys jadi jika kalian suka jangan lupa di like comment dan subscribe channel video bye 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 terima kasih terima kasih